Kementerian Agama, Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar pemantauan hilal di pos observasi bulan Sheikh Bela Belu, Parang Tritis Bantul, Yogyakarta. Seperti tahun-tahun sebelumnya pemirsa, kemenakan Wil D.I.E. menggelar Rukiatul Hilal di pos observasi bulan Sheikh Bela Belu, Parang Tritis Bantul, Yogyakarta. Acara pemantauan hilal mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sekitar 50 orang akan mengikuti pantauan ini diantaranya berasal dari BMKG Yogyakarta, Organisasi Islam, dan Akademisi Islam. Kita akan menuju ke rekan kami Arga Dumadi yang berada di Bukit Bela Belu, Parang Tritis Bantul, Yogyakarta. Arga bagaimana pantauan terkini di sana? Apakah hilal sudah terlihat? Ya, Al-Fat dan pemirsa kami kabarkan kepada Anda bahwa pemantauan hilal di pos observasi bulan Bukit Bela Belu, Parang Tritis Bantul, Yogyakarta. Ini sudah berlangsung sejak pukul 16.30 waktu Indonesia Barat tadi dan masih terus berlangsung hingga saat ini. Di mana Anda bisa menyaksikan seri di belakang saya, ini sudah cukup banyak orang yang berdiri untuk melakukan pemantauan hilal. Termasuk juga untuk di sini sebenarnya sudah ada alat yang dipasang secara permanen, di mana ini merupakan teropong yang sudah dilengkapi dengan teknologi yang canggih begitu. Namun memang seperti tahun-tahun sebelumnya ketika pemantauan hilal, ini ada organisasi-organisasi atau juga lembaga institusi yang turut bergabung untuk melakukan pemantauan hilal. Di antaranya adalah dari BMKG Yogyakarta yang membawa peralatan mereka sendiri untuk melihat hilal. Dan informasi yang dapat kami sampaikan, berdasarkan pemaparan dari perwakilan dari Kemenak BIE tadi disampaikan bahwa saat ini untuk posisi hilal, ini tingginya adalah di 0 derajat 47 menit 18 detik dengan elongasinya adalah 1 derajat 38 menit 42 detik. Di mana secara awam maka disebutkan bahwa hilal saat ini belum terlihat karena memang saat ini posisinya masih di bawah 1 derajat, di mana untuk ketentuan sendiri hilal itu harus sudah memenuhi angka 3 derajat. Namun ini pemantauan masih terus dilangsungkan, di mana nanti hasil dari pemantauan ini akan dilaporkan ke Kemenak yang berada di pusat untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan penentuan 1 Syawal 1445 Hijri. Untuk sebenarnya demikian kembali ke Jakarta.